Ini saya mundurin dikit ya ke kameranya ini kita sambil belajar juga nih soalnya Oke, I hope this is better Masih bisa baca tulisannya gak ya kira-kira? Masih baca insyaallah Oh, Dubai, Dubai UAE Terima kasih yang udah pada ikut join disini Terima kasih udah ikut ngobrol bareng malam ini Jadi Oh, ini menjangkauannya gimana sekarang scrollingnya nih Oke Wish Oh, kayak gitu dong Pak Tom gimana rasanya Gimana rasanya disebut-sebut di debat kemarin pak Gimana tuh Pak Tom Ya How do you feel? Kan Mas Gibran singgung saya empat kali ya Tiga-empat kali Pertama kali singgung nama saya Saya tuh kayak beku Kayak saya Ini mimpi apa ya Kedua kali beliau singgung saya Gak tau kenapa Banjir Memori-memori indah Saya dengan Pak Jokowi dulu Ya kan Apa Kerjasama Intelektual Ya kan Apa Tulis gedato lah Bikin butir bicara Setelah macem Ya kan Dan Begitu Beliau singgung saya untuk ketiga kalinya Ya Ketikiran ya Begitulah Dengan yang namanya mantan Jadi Tapi ya Amin aja dulu Amin aja dulu Dulu banyak Bantu Nyiapin Ini ya Bidato-bidato ya Bidato Budir bicara Budir pertimbangan Talking points Talking points Apa Bahkan untuk sedang kabinet Dan bahkan untuk Kejamuan kenegaraan Acara-acara Segala macem Syukur Apa itu Teman-teman ya Itu pengalaman luar biasa Itu Ada Pengalaman luar biasa Ketika Membantu Seorang yang berada di posisi Pengambil keputusan Lalu Kita Bisa memberikan Feeding Masukan Gagasan Yang akhirnya jadi keputusan Nah itu adalah sebuah Apa ya Kepuasan tersendiri Wah luar biasa Karena Keputusan itu Nantinya bisa berdampak Pada orang banyak Ya Jadi Itu Sesuatu yang Kalau begitu Itu bukan Bukan contekan Sebetulnya itu Itu adalah bagian dari Memastikan Bahwa pengambilan keputusan Itu mendasarkan kepada Pertimbangan-pertimbangan yang lengkap Nah Berada di sekitar pengambil keputusan Itu artinya Harus membebaskan dari kepentingan pribadi Harus bisa Memikirkan Satu Prinsip-prinsip Dasar Fairness Yang kedua Kepentingan publik Sehingga Masukan yang diberikan kepada pengambil keputusan Adalah masukan Yang punya objektivitas Yang punya manfaat yang baik Jadi Peran itu yang Yang dimainkan Makanya Buat teman-teman semua Barangkali yang sekarang Masih Posisinya belajar Masih itu bersiap Sangat Luar biasa Kalau bisa dapat kesempatan Masih usia muda Bisa ikut Di dalam Memberi Masukan pengambilan keputusan Setuju banget sih itu Kepuasan yang tersendiri ya Yang sangat-sangat istimewa Dan menjadi kenangan sumber hidup Terlepas Apa Perjalanan karir Selanjutnya ya Apapun karir selanjutnya Itu Pengalaman Exposure Yang Tak terlupakan Dan Sangat bermakna ya Ya Yes Ini Om Tom Lembong Bilang R-A-W-R Don Apa itu? Itu kayak Gimana ya Macan Gitu Apa Suara singa Suara Macan Oh R-O-W-O-R Itu gitu Roar Roar Roaring Gak sanggup Aku gak sanggup Maaf Oke Dikira ini Singkatan apa Huruf besar semua R-A-W-R Kayak S-G-I-E Gitu ya Gak 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 Suara Macang Sebenar Lihat lagi Manli Kemalang Insya Allah Nanti kemalang Juga Mantap Mantap Salam dari Padang Langsung Merah Merah mukanya Ah juicy Merah terus sekarang Seharian Merah terus Tadi malam gimana Tau Apa ngikutin Oh my god Oh my god Apa Gak nyangka Memang gak nyangka Ya kan Ya kan spontan-spontan aja Ya seperti yang tadi saya Cerita Kenapa Gak tau kenapa Tiba-tiba Kayak banjir memori Memori indah Ya kan berguna Jadi penulis pidato nya Pak Presiden Ya kan Pendampingi beliau Ke Macam negara Kasih butir bicara Ya kan yang Tadi Anies bilang Hal-hal yang harus dipertimbangkan Dalam meeting belator Setelah macam kan Terus kan saya tweet aja toh Apa Apa Mengenang Saat-saat saya Bersama Pak Presiden Di Washington DC Ya Gak Gak kepikir sih Banjir Komentar Banjir Apa Reposting Dan Dan Retweet dan sebagainya ya Sampai tadi pagi Akhirnya saya Apa Saking terkesima Ya kan Sampai jam 3 pagi Apa Baca-baca Baca-baca Sampai jam 3 pagi Atau aku gak bisa stop Apa Kecanduan Apa Saya baca Oh my god Komentarnya lucu banget Oh my god Komentarnya Dasyat Ya kita taulah Apa Gak ada Yang bisa ngalahin Orang Indonesia Kalau soal Guyon Dan Apa Kreatifitas ya Jadi Apa Tapi Apa Pengen tanya balik nih Boleh Banyak Boleh Apa Anies Meluk Gus Mohaimin tuh Gimana tuh Apa Suasananya lagi Pas gitu ya Lagi Itu baru selesai Terus Sudah mulai berbaris kan Untuk foto Ya Jika baru selesai salaman Oh baru selesai salaman Ya Jadi habis salaman Tentu saya salaman Mugusimin dulu Kemudian salaman Sama Kanan kiri Ya Kemudian Setelah Selesai salaman itu Saya itu Seperti saya bilang Saya ini bangga Bersyukur betul Senang sekali Jadi Saya peluk dia Dan saya peluk Gus Mohaimin tuh Wih Rupanya kita saking semangat ya Gak sadar pula Goncangannya Sesungguh gitu Jadi Ketika Kita pelukan Nomor satu Agak lupa Kalau itu Tengah panggung Ya Gak Excitement Yang kedua Kita semuanya semangat sekali Tapi saya senang sekali Saya bangga Saya bersyukur Dan Bersyukurnya juga Itu karena apa Satu Gusimin itu Mendapatkan provokasi-provokasi Relax Dan jawabannya bagus Kemudian Menjaga kehormatan Diskusi Jadi Saya sangat gembira Dengan dia Jadi Saya berikan dia A hug Dan Itu A spirited hug Haknya penuh semua Dan Kira-kira Sejam sesudah itu Saya baru tahu Diberitahu Bahwa Itu Di Amerika Adalah National Hugging Day Oh Ya 21 Januari Adalah Coincidence I know It's Perfect coincidence Mantap Mantap Gitu ceritanya Dan Saya juga gak sadar Kalau ternyata itu Masih kamera semua Masih on Pikanya udah off semua ya Ternyata masih nyala Jadi ketika Saya Selesai Kemudian ada pertemuan dulu Di tempat pertemuan itu Semua orang cerita Terdini honton tuh The big hug The big hug But You know Saya bangga Dan Kita senang Itu Alamiah aja Gak direncanakan juga Iya Kelihatan banget Saya tuh Spontan dan Apa Spontan dan Energi gitu ya It's like Tapi emang gitu sih Saatnya The moment In the moment Lebih baik apa adanya Justru saya Yang lihat ya Di dalam Proses politik Seperti sekarang Keapa adanya Itu yang akan bisa Membuat Masyarakat Menilai kita Menyuji Kesamaannya Dengan baik Jadi kekuatannya Ada pada Keapa adanya Itu bahasa serananya Autentik Setuju banget Setuju banget Nah Kadang-kadang Kalau di wilayah begini Seringkali Di rekayasa Kosmetik Oh ding Iya Setuju banget Setuju 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 Makanya Kita Kita jalani aja Saya masuk ngobrol Begini Iya Iya Apa Yuk Coba ya Lihat Kita coba Ini kita coba Lihat Apa lagi Ini Siap Mari Jadi waktu itu 2005 ya Tom Iya 2005 Saya pertama kali Ketemu dengan Tom Waktu itu Tom juga baru Relatively Beberapa tahun Memulai sebuah Kalau bahasa sekarang Startup ya Mulai usaha baru ya Kita ketemu Kita ngobrol Dan sering berdiskusi Lalu klop Langsung klop Langsung klop tuh Jadi dari mulai pertemuan pertama Kita udah merasa Gagasan kita serupa Idealisme kita sama Dan Kita Memiliki mungkin Vocabulary yang sama Bahasa Vocabulary itu Namah artian Apa Urusan Kamus 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 kita sama Lalu Ada kesamaan Dan sesudah itu Intensif kemudian Sering ngobrol Sering diskusi Sering tukar pikiran Terus Berlangsung Terus Menerus Dan Satu hal Yang gak berubah Dari Tom ini Selalu bawa tas Isinya Semua peralatan Di situ Lengkap Ada Kalau Pasti Apa Ini dari saya pertemu Pertama kali Nah Gak Ini Ini Tas ini Kayak begini Ini Ini dari mulai ketemu pertama 2005 Sampai sekarang Ini gak akan pernah berubah Kemanapun Ini semua barang ada di sini Betul ke Tom? Siap Semuanya ada Laptop Ada Seluruh Obat-obatan Ada Alat pun ada Gadget Dia Mau jadi Orang pribadi Mau jadi Menteri Mau jadi Dia bawa sendiri Itu tasnya Ya Tom ya Yang di Apa Guyonan kabinet kan Apa Tas Doraemon Tas Doraemonnya Si Pak Tom Makanya Kalau perlu apa-apa Ya kan Perlu obat apa Ya kan Perlu Powerbank Perlu kabel Untuk ngecharge Swiss Army knife Ya Apa Ada Ada yang harus digunting Ya kan Harus ada yang digunting Semuanya ada Jadi Gak tau ya Itu udah Kebiasaan lama Saya suka cerita Itu gara-gara Almarhum ayah Yang dokter Biasaan atau praktek Dokter sekarang ya Dulu kan Kalau kita ingat Dokter itu selalu bawa Tas dokter Itu ada Jarum suntik Ada Zeroskop Ada Apa Balutan Jadi Kalau tiba-tiba Dia lagi naik Terus ada Orang kena serangan jantung Sudah siap Jadi Ayah saya dulu Seperti itu Mungkin Apa Terinspirasi Dari situ ya Wah Ini hebat sekali ya Siap Setiap saat Untuk semua Apalagi Kalau dokter Lebih Lebih Gila lagi Karena kan Mainannya nyawa Pertanyaannya nyawa Kita kan Cuman Gadget Atau Keterluan Keterluan Yang sederhana Bahas Pilih Isi Tas Pak Tom Kan muda Muda Berapa kali Di podcast Jadi Tapi emang Begitu Jadi Tahun saya 2005 Jadi kalau Sampai sekarang Itu 19 tahun Betul Betul 19 tahun Kita bareng Bahkan Keluarga Kita pun Dekat Jadi Bukan Cuman Saya Aja Ferry Sama Siska Ferry Sama Siska Kita Dekatkan Itulah Our Friendship Selama Ini Dan Teman Sahabat Juga Kerja Bersama Sama 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 Kita Ingin Dorong Perubahan Indonesia Lebih Baik Ya Gitu Gitu Teman Teman Nah Pak Tom Dulu Penyiar radio Atau pengisi suara ya Suaranya kok bagus Waduh Suruh nyanyi lagi Teman Teman Seperti Pak Anies Dan keluarga Mengetahui Sekalipun Saya Disuruh nyanyi Untuk menyelamatkan Nyawa dari diri saya sendiri Saya tetap Nggak bisa nyanyi Jadi itu satu Bakat yang Benar-benar Saya nggak punya Apa Mohon Belas Kasihannya Bukan ke saya Tapi kepada Teman-teman yang lagi Live sekarang Jangan pernah Mendengar Saya nyanyi Karena itu Akan trauma Besar Akan trauma Jadi hati-hati Itu Pak Tom Gimana sih Biar semangat Belajar Kadang ada Di fase Jenuh Oke Kita Kita perlu respon Ini lebih 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 Anies Daripada saya Anies kan yang Berkarya di Pendidikan Tapi mungkin saya Bisa tambahin Nanti Gimana Kalau Belajar Jenuh Take a break Dulu Jadi Memang Memang Manusia Ada jenuh Kalau Udah Jenuh Begitu Jangan Dipaksakan Istirahat Dulu Sebentar Tergantung Belajarnya Bagaimana Ini Maksud saya Apakah Lagi Nyiapin Ujian Untuk Bulan Depan Kemudian Kita Belajar Terus Menerus Nanti Breaknya Bisa Sehari Kalau Mau Sesuatu Yang Sedang Akan Kita Kerjakan Untuk Minggu Depan Nanti Breaknya Mungkin Keluar Dulu Ketemu Teman Ketemu Saudara Ngobrol Bikin Suasana Baru Abis itu Belajar Lagi Jadi Kalau Sudah Jenuh Ya Break Dulu Abis itu Belajar Lagi Tapi Jangan Ambil Break Terlalu Lama Nanti Mulainya Lagi Susah Jadi Breaknya Itu Secukupnya Terus Bagaimana Menghindari Supaya Tidak Jenuh Dari Awal Memang Dibuat Ada Istirahat Saya Selalu Bilang Sama Anak Baga Belajar Baca Dua Jam Habis itu Istirahat Kalau Di rumah Ke Dapur Cari Minum Cari Snack Cari Makan Jalan Jalan Taman Mulai Lagi Nanti Dua Jam Lagi Istirahat Lagi Jadi Jangan Belajar Terus Non Stop Akhirnya Nanti Lelah Dan Kalau Ada Break Begitu Ya Memang Kita Selalu Membutuhkan Ruang Untuk Jedah Mata Ini Ketika Kita Belajar Baca Misalnya Itu Terakomodasi Terus Fokus Habis Begitu Break Dia Lihat Jauh Dia Bikin Suasana Beda Sehingga Mulai Lagi Lebih Nyaman Benar Benar Banget Tung Setuju Banget Jadi Belajar Itu kan Lebih Kayak Maraton Bukan Apa Bukan Sprint Jadi Harus Di Di Segmentasi Di Segmentasi Dengan jedah Jedah Diserahan Supaya Menyegarkan Kembali Jangan Terus Pelajar Itu Pada Akhirnya Tidak Ada Rumus Yang Sama Yang Bisa Dipanggil Semua Orang Tidak Jadi Apa Yang Mungkin Buat Orang Pas Belum Tentu Buat Kita Pas Kita Cari Cari Ritme Yang Paling Pas Untuk Kita Sendiri Ya Pak Anies Kacamata Udah Barukah Ya Udah Baru Pas Habis Kejadian Jadi Begitu Kejadian Terusak Jadi Tom I Sama Oke Lihat Ada Ada yang tanya nih Besok benar ke Bantul Ya betul Besok rencana pagi di Bantul Sebenarnya besok itu Harusnya ada Cara desak Anies di Jogja Nah tapi Tempatnya udah dapet izin Jadi barusan tadi dapet kabar Rupanya izinnya dicabut Jadi udah dapet surat izin Dari pengelola Saun lagi dipasang Tapi Tengah-tengah proses persiapan Buat besok ditelepon izin dicabut Jadi sekarang Teman-teman di Jogja sedang mencari Tempat baru Jadi Kita tetap semangat Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini Menyari tempatnya aja didesak Apalagi nanti diskusinya Tapi saya sering bilang nih Tom Karena ada yang tanya Gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini Saya bilang Seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi Itu masih lebih ringan Dibanding tekanan ekonomi Yang dirasakan keluarga-keluarga kita Itu sedih banget Masih lebih ringan dibanding tekanan Mencari pekerjaan Yang dialami anak-anak muda kita Setuju banget Dan kita disini Sedang berusaha Mengubah kondisi keluarga itu Mengubah kondisi Anak-anak muda itu Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu Kita harus menghadapi tekanan Ya kita hadapi You know I remember this Ada satu kalimat Teman-teman yang mungkin Mungkin apa ya Selama ini jadi pegangan Saya juga Kalimatnya begini When the going gets tough The tough gets going Ketika perjalanan kita Menghadapi Tantangan Maka Yang Menantang Akan siap untuk melewatinya Gitu kira-kira Itu cuma bebasnya ya When the going gets tough The tough gets going Jika perjalanan menjadi Penuh tantangan Maka The time Tantang balik Gets going Maka yang tangguh Yang ulet Akan jalan terus Jadi Kita Ingin Bahwa Nantinya Perjuangan Perjuangan Atau Usaha kita ini Akan membuahkan hasil Indonesia yang Kembali Merasakan Kebebasan Dimana Kegiatan-kegiatan Bisa berjalan Tanpa pelarangan-pelarangan Kita semua ini Orang-orang yang Mencintai Indonesia Kita semua orang-orang Yang Indonesia Lebih baik Mungkin saja Pikiran Gagasan Ada perbedaan Tetapi Itu semua Adalah Kecil Dibandingkan Kecintaan kita Pada Indonesia Justru kita Bisa diskusi Bisa tukar pikiran Itulah Jadi kita Pengen jaga Sama-sama itu Dan memang Ini Tom Kayanya ini Beberapa hari ke depan Ini akan pad Iya Luar biasa Jadi besok 23 di Jogja Lalu 24 Di Cilacap Dan Brebes Lalu tanggal 25 Di Ternate Wow 27 Banda Aceh Pekanbaru 28 Di Bandung Dan Purwakarta Lalu tanggal 30 Di Tegal 31 di Pamekasan Dan Bangkalan Madura Tanggal 1 Di Padang Sipi Dempuan Dan Deli Serdang Tanggal 5 Di Manado Dan Kota Mubagu Di Sulawesi Utara Terus di Semarang Tanggal 6 Di Mataram NKB Tanggal 6 Di Makassar Jadi Mataram Dan Makassar Tanggal 7 Di Pontianak Masa Marinda Tanggal 8 Cianjur Magarut Tanggal 9 Pasuruan Tanggal 10 Di JIS Betul Penutupan Jadi minggu depan itu Rata-rata 2 kota sehari Luar biasa Jadi buat teman-teman yang kebetulan Berada di kota-kota itu Atau sekitar situ Welcome to join Jadi seru Kita coba lihat lagi ya Ini apa saya Bah Om Tom Ngasih bejangan Wairu hilang Ngasih bejangan Ini apa ini Apa Nikah dulu Atau mapan dulu Oh Pertanyaan itu ya You're fast Kebetulan aja Lagi Lihat Oke Apa jawabnya itu Kalau ada yang tanya gitu Nikah dulu Atau mapan dulu Nikah dulu Serius Serius Kenapa Bagi saya sih Jelas banget ya Tidak ada Momen Tidak ada saat yang Tanda kutip sempurna Untuk Menikah Jadi kalau Dipatok gitu ya Oh saya harus punya Uang segini dulu Atau saya harus mencapai Jinjang Segini dulu Apakah di Perusahaan Atau di Rinsasi Itu Jangan Jangan Saya Saya Apa Kalau nasihat saya sih Kalau Merasa sudah Menemui jodoh yang Tepat Terjang Udah Apa Jangan Saya juga Rasa begitu Gini Pertama Definisi mapan Kapan mapan itu terjadi Betul Betul Sekali Kita Sekarang Merasa Betul Kita Merasa Sudah mapan Lihat orang lain Ternyata saya belum Mapan Betul Betul Jadi Ketika sudah Menemukan Pasangan Yang Menurut kita Pas Bismillah Mulai Hidup bersama Dan Bangun Kemapanan itu Bersama Jadi Nanti Tidak ada Istilah Suami perjuangan Istri perjuangan Sama suami sukses Dan istri sukses Karena Masa perjuangan Masa sukses Dikerjakan sama-sama Betulan Jauh lebih enteng Jauh lebih enteng Kalau punya Pasangan Punya Istri suami Istri suami Apa Insyaallah Istilahnya kan Soulmate Ya Apa ya Mitra Kejiwaan Suri itu Terjemahan Bebas ya Tapi kayak Pasangan sejiwa Dan berjuang Bersama Tadi yang Pak Anies bilang Membangun Kemapaman Kesejahteraan Bersama Membangun Keluarga bersama Itu Sebuah Feeling yang Gak ada Bandingnya Jadi Tapi Seolah lagi Dengan asumsi Memang Apa Jodohnya cocok ya Pasangannya Tepat Kalau Gak tepat Jangan dipaksakan Masa ya Tapi itu yang Patokannya Bukan Apa Bukan Apa Pencapaian Dari segi keuangan Betul Dan gini Karir Saya itu selalu pesankan Teman-teman pengajar Muda Indonesia mengajar Kalau mereka sudah pulang Itu Pulang dari pengajar Sebenarnya bertugas ya Kemudian saya akan Menganjurkan mereka Untuk Mulai berkarir Dan termasuk juga Untuk mulai mencari Beasiswa Untuk pendidikan Lebih tinggi Tapi saya selalu Dalam pesan-pesan saya Selalu saya menegaskan Rencanakan Perjalanan hidup Sebagai pasangan Suami istri Rencanakan Perjalanan hidup Sebagai keluarga Jangan sampai Kita Melakukan Semacam Langkah Untuk kehidupan kita Lalu Kehidupan itu Berubah Karena menikah Seakan Menikah itu Bukan bagian Rencana Misalnya begini Saya dengar Ya karena saya Menikah Jadi saya Berhenti kerja Ya karena saya Menikah Akhirnya saya Berubah Pekerjaan Jadi Menikah itu Harus Memudahkan hidup Bukan menikah Malah menyulitkan hidup Tapi itu semua Mulainya dari Perencanaan Jadi saya sering bilang Bagi teman-teman yang baru pulang Habis mengajar Setahun Mereka kan Ketika jadi Pengajar muda Indonesia mengajar itu Mereka belum menikah Saratnya belum menikah Nah Pada saat itu saya bilang Merencanakan Masa depan Dengan Satuannya Keluarga Jadi saya setuju Yang dibilang sama Tom tadi Bahwa Menikah dulu Habis itu Bangun bersama-sama Sehingga nanti Insya Allah Keberhasilannya adalah Keberhasilan bersama Kebahagiaannya Juga bersama Dan Insya Allah berkah Gitu ya Coba gini Kita lihat lagi ya Pak Anies dan Pak Tom Bagaimana Saranya bisa menjadi Pintar Pandai Dan sukses Dibawa Pak Ayeguchi aja Gimana Tom Rumusnya Tom Waduh Waduh Ya Pertama Yang tadi Anies bilang ya Tidak ada satu rumus Untuk semua Sejuta sukses Hemat saya Ada sejuta Rumus Tapi sudah pasti Kan prinsip Kerja keras Pasti Work ethic Gimana pun juga Harus kerja keras Kalau mau Kalau mau bener-bener Sukses ya Kalau bener-bener serius Mau sukses Tidak bisa Lepas dari kerja keras Kedua Kalau saya Kalau saya Melihatnya itu Zaman sekarang Jangan ya Jangan sekarang Sekarang Sudah ada Google Yang Anies pernah Sindir Pada suatu saat Kenapa yang kita Terlalu hafal-hafal Yang Terlalu Singkatan Singkatan Ataupun Hal yang sangat teknis Karena Sekarang kan Ada Google 30 tahun lalu Gak ada Yang namanya Google Sekarang Bahkan ada AI Ada Check GPT Dan sebagainya Yang Menjadi Penting Semakin Penting Itu Soft skill Soft skill Seperti Kemampuan Berkomunikasi Trust Kemampuan Untuk Membuka diri Untuk Percaya dengan orang Dan dipercaya oleh orang Jadi Kan kita suka ngomong ya Pak Anies Bahwa Trust is a two-way street Jadi Bagaimana Membangun Hubungan Antara Kolesya Antara Rekan kerja Antara Apa Teman yang Saling trust Ya Saya Berasumsi bahwa Ijasa Sekolah Semuanya Jelas ya Tapi Nasehat Nasehat Tambahan Di luar Yang Mendasar Bahkan Semakin Besar Ambisi kita Semakin tinggi Target yang kita Mau capai Seringkali Apa Orang ilmu Manajemen Bilang Nomor Satu Dan Tiga Adalah Komunikasi 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 Ya kan Jadi Kemampuan berkomunikasi Itu Luar biasa Jadi Ada satu Maaf Dikit lagi Saya Kembalikan Ke Pak Anies Tapi Ada satu Profesor Di MIT Kalau gak salah Jadi Dia bilang Sukses karya itu Akan ditentukan Tiga faktor Ya Seberapa Pandai Anda bicara Seberapa Pandai Anda Menulis Kemudian baru Seberapa Pandai Anda berpikir Ya Karena Apa Kegiatan Manusia Apakah Bisnis Apakah Di luar Bisnis Pemerintahan Ya Yang Menjadi Medium Interaksi Kan Bicara Jadi Orang hanya Bisa Pertama Menilai Dari Apa Kecanggihan Berbicara Berkomunikasi Gak ada gunanya Punya ide yang Cemerlang Kalau tidak bisa Dikomunikasikan dengan baik Dengan meyakinkan Itu Interaksi kita Banyakan Kedua Interaksi Melalui Tertulis Gak ada gunanya Punya ide yang Paling Cemerlang Kalau tidak bisa Dikomunikasikan Secara tertulis Dengan baik Baru Apa Intelek Dan Kualitas Pemikiran Karena Sekali lagi Gak ada gunanya Kalau hanya di kepala Terus bisa di Lalu merencanakan Lalu merencanakan Lalu kemudian Diusahakan Ada kerja keras Dan tersapai Nah itu sukses Nah Kemudian Menurut ini Sampaikan Tom Tadi Jadi Bagi Saya Kita Tom Dan lain-lain Yang penting itu Tadi disampaikan Membuat Kita ini Punya Kesiapan Apa sih Kesiapan itu Punya kompetensi Yang tadi sebutkan Punya Skill Punya Karakter Jadi ada karakternya Karakternya apa Karakter kerja keras Kerja tuntas Ulet Tangguh Itu karakter kinerja Lalu karakter moral Apa karakter moralnya Jujur Berintegritas Rendah hati Menghormati orang Itu karakter moralnya Punya kompetensi Punya skill Itu Unsur kesiapan Lalu Ada satu lagi Yang disebut Kesempatan Nah kesempatan itu Di luar kendali kita Sebagian kesempatan Kita gak bisa atur Kalau kesempatan itu Terbuka di depan kita Tapi kita tidak punya Kesiapan Nah maka Gak jadi Sebuah Peluang Yang bisa Dimanfaatkan Karena kita Tidak punya kesiapan Di sisi lain Kalau punya kesiapan Gak bertemu Kesempatan Nah itu bisa bikin frustasi Juga tuh Tapi Begitu kita punya Kesiapan Begitu ada kesempatan Terbuka Terus tadi Ada yang tanya disitu Saya lupa Dari namanya siapa Karena kan Tom cerita soal trust Tanya How to build trust Trust itu Kalau boleh saya komentar Minimal Unsurnya ada Tiga Apa yang membuat Seseorang itu Dipercaya Nomor satu Dia punya kompetensi Kalau tidak punya kompetensi Gak dipercaya Misalnya nih Ada yang mau datang ke saya Atau gini saya Tom saya boleh gak pinjem mobilnya Saya ngomong ke Tom Tom pasti tanya Anies bisa nyetir gak? Sudah berapa tahun nyetirnya? Punya sim gak? Bisa nyetir gak? Nomor satu ditanya kompetensi Saya kompeten gak? Kalau saya gak punya kompetensi Dia gak akan percayakan Itu kuncinya ke saya Karena saya gak punya kompetensi Jadi nomor satu Untuk bisa dapat trust Terus ada kompetensi Terus yang kedua Yang membuat orang itu Dipercaya apa? Kalau berintegritas Integrity Dengan ada integriti Maka Saya akan tahu Yang dia katakan Adalah yang dia perbuat Itu utuh Yang dia pikirkan Adalah yang dia Katakan Dan yang dia perbuat Itu Unsur ketiga Adalah intimasi Kedekatan Kalau tidak ada Kalau kompeten Berintegritas Gak ada kedekatan Bangun trust itu Sulit Nah Jadi tiga pembentuknya Kompetensi Integritas Sama kedekatan Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self-interest Self-interest Jadi kalau punya self-interest Nah itu pasti akan Akan ngalamin masalah Karena self-interest itu yang mengurangi Jadi Kalau saya buatkan rumus nih Buat rumus ya Itu kompetensi Tambah Integrity Integritas Tambah Kedekatan Kemudian Minus Self-interest Selfish Kepentingan pribadi Nah Ini saya terus di ke trust nih Nih Mudah-mudahan kebaca Gimana bacanya Jadi trust itu sama dengan Kompetensi Minus Ah sorry Kompetensi Plus Integritas Plus Kedekatan Minus Self-interest Nah Kalau orang Self-interestnya besar sekali Makan nilai trustnya tuh tergerus Kompetensinya tinggi Integritasnya tinggi Kedekatan Tapi Self-interestnya tinggi Oh turun tuh angkanya Tapi 0 juga gak mungkin Self-interest itu 0 Terus imbang aja Self-interest itu harus bisa sejalan dengan Public interest Kalau self-interest Jalan public interest Maka Jadi Ini kira-kira Pembahasan soal trust Dan bahasan soal sukses Tonton udah malam Kita bisa ngobrol terus Pasti Kita bisa terusin Tapi besok Besok kita harus ada kegiatan Saya besok berangkat ke Jogja Jam 6 pagi Akan berangkat Dan ini masih ada satu pertemuan malam ini Jadi masih ada satu pertemuan lagi Baru besok lagi berangkat ke Jogja Doakan Agar semuanya lancar Dan sebelum kita akhiri Mungkin Tom Dia mau ngomong-ngomong A few words Last remark Before we ended Our live Session at T-Talk Terima kasih semua pertanyaan-pertanyaannya Teman-teman juga Waktunya Perhatiannya Apa Kita sudah memasuki Periode kampanye terbuka Dan Kayaknya Debat Capres Capres Makin seru ya Makin intens Makin seru Dan Cuma tinggal Satu debat lagi ya Yang terakhir Jadi Apa Kayaknya udah Saatnya ya Bersiap-siap Untuk Memproses semua Yang kita saksikan Dalam kampanye Dan dalam Pemilu Dan semakin dekat ya Saatnya Untuk menentukan pilihan Masih ada waktu Tapi Apa Ya Terima kasih Atas Partisipatif Apa Sikap Partisipatif ya Dalam Pesat demokrasi ini ya Yang Memang Begitu Penting Dalam Menentukan masa depan Dan kayaknya yang ini Bagi saya ya Historis ya Historis Bukan cuman karena Keadaan dalam negeri Tapi juga Apa Keadaan Internasional Ini benar-benar Tauan-tauan yang Begitu menentukan Dari berbagai sisi Mulai dari Krisis iklim Sampai Pemisi geopolitik Jadi Siapa yang menjadi Pemimpin Indonesia Tahun ini Akan punya dampak besar Sekali ya Pada nasib Dunia Dan kawasan ini Insya Allah Mudah-mudahan terjadi perubahan Dan buat Teman-teman semua Yang sekarang Sedang Bersama-sama Di live TikTok ini Terima kasih sudah ikut Terima kasih sudah ikut Mendengarkan Terima kasih sudah ikut Hadir Dan Apapun yang sedang Dikerjakan Kerjakanlah Dengan cara Yang terbaik Dengan hasil Yang terbaik Yang kita bisa Yang sudah dikerjakan Disyukuri Yang belum dikerjakan Dipersiapkan Untuk dikerjakan Ini Adalah Awal tahun Tahun Akhir kemarin Kita bikin Komitmen Untuk punya Sapaian-sapaian Pastikan On the right track Kemudian Jangan lupa Kalau saya boleh usul Bagi yang masih Bersama orang tua Di rumah Selalu Jadikan kesempatan Untuk bersama Dengan orang tua Prioritas Yang jauh dari orang tua Doakan orang tuanya Dan buat orang tua Ikut mendengarkan Doakan anaknya Jadi Perasaan Kebersamaan Dengan keluarga Terus dijaga Insya Allah Dengan keluarga Yang saling Peduli Dekat Maka Kehangatan itu Akan tercermin Dalam ketenangan Dalam keseharian Tenang Menghadapi pekerjaan Tenang saat belajar Kenapa? Karena di keluarganya Juga tenang Itu kita bangun Sama-sama Doakan teman-teman Perjalanan dua Minggu ke depan Saya akan banyak keliling Mudah-mudahan Nanti kalau malam Kita sempat live lagi Oke Kita akhiri disini Terima kasih Buat semua Semuanya Salam hangat Salam hormat Sampai jumpa Di live tiktok berikutnya Ya Thank you Assalamualaikum Selamat malam Semua Si geser Oh ini dia Ini selalu kecil Selalu mencetnya lama Oh